Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa shohbihi ajma'in amma ba'ad sahabat sekalian yang dimulaikan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian Al-Quran Surat Al-Kabut ayat 57 ketika setiap detik berjalan sangat lambat kengerian dan kesakitan bercampur aduk tubuh terasa tersayat teratusan bilah pedang gambar tempat kembalinya akan diperlihatkan kematian begitu dekat dan selalu mengintai setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian yang kuat akan mati yang lemah akan mati yang muda akan mati begitu pula dengan yang tua akan mati kematian bagi orang-orang mukmin adalah suatu kesenangan karena apabila orang mukmin dicabut nyawanya malekat membawa berita akan menyampaikan kabar yang sangat mengembirakan bahwa Allah telah ridho kepadanya dan surga menjadi tempat kembalinya sehingga ia merasa sangat senang untuk berjumpa dengan Allah berbeda dengan orang kafir saat dicabut nyawanya malekat membawa berita yang merakutkan akan menyampaikan kabar yang awatnya begitu dan akan diperlihatkan ancaman siksaan yang ditempatkan kepadanya ia menangis menjerit menyesali segala kesesatan dan tengan untuk mati sebagai seorang mukmin rasulullah Allah s.a.w. sangat mengajurkan untuk selalu mengingat kematian seperti yang diterangkan dalam hadis yang diruayatkan oleh Abu Said al-Khurdir r.a bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w. melihat orang-orang sedang tertawa beliau lantas bersabda seandainya kamu banyak mengingat sesuatu yang melenyapkan kelejatan-kelejatan miscaya kamu akan melalaikan diri dari apa yang aku lihat kemudian beliau bersabda banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan kelejatan-kelejatan yakni mati kemudian beliau bersabda sesungguhnya kubur itu merupakan salah satu dari taman-taman syurga atau salah satu dari jurang-jurang raka dengan mengingat kematian akan membuat hati menjadi lebih tenang dan lapang karena kita menjadi lebih mawas diri bahwa semua yang terjadi adalah kehendak sang maha pemilik semesta dan apapun yang kita miliki hanyalah titipan yang pada saatnya nanti akan kembali kepada Allah berbanyaklah mengingat pemutus kelejatan yaitu kematian karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesepitan hidup melainkan dia akan melampangkannya dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang melainkan dia akan menyepitkannya hadis riwayat Ibnu Hibban kematian datang dengan tiba-tiba kematian datang kepada siapa saja tidak pandang usia tidak pandang jabatan tidak pandang dia orang miskin maupun dia orang kaya tidak pandang dia tua ataupun muda bahkan ketika bayi yang baru lahir saja ketika sudah datang waktu kematian maka dia akan menjumpai kematian ini adalah nasihat yang berharga buat kita hendaknya kita persiapkan dari sekarang bukan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dunia ini sementara tidak ada yang kekal sekarang kita kaya bisa jadi besok besok akan diambil harta kita sekarang kita hidup bisa jadi esok kita tak hidup sekarang kita punya jabatan mungkin esok jabatan itu sudah tidak ada maka kematian datang dengan tiba-tiba kepada siapa saja dan hendaknya kita benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala beribadah yang ikhlas beribadah yang benar sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. sahabat yang dimulaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kubur itu adalah pasti dan kita akan masuk ke dalam kubur dengan tempat yang sangat sempit yang tadinya kita tidur dengan tempat tidur yang sangat ukup yang tadinya kita tidur dengan ruangan yang ber-AC maka dalam sekejap kita akan tertidur dengan tanah kita akan berdinginkan kita akan berdindingkan dengan tanah bahkan atap kita juga beratapkan tanah siapa yang membantu kita tentu tidak ada yang membantu kita kecuali dengan amal yang baik amal yang baik akan menjadi tempat taman buat kita dan amal yang buruk akan jadi musuh buat kita tentunya kita tidak ingin mendapat kesusahan di dalam kubur tentunya kita pun tidak ingin mendapatkan azab kubur tentunya kita tidak ingin mendapatkan kesusahan di dalam kubur kita ingin mendapatkan kebahagiaan kita ingin mendapatkan keselamatan kita ingin mendapatkan nikmat kubur oleh karena itu maka jadikan kehidupan yang sangat singkat di dunia ini menjadi kehidupan yang berharga karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan menyupai kematian semua akan kita tinggalkan tinggallah kita seorang diri mempertanggungjawabkan setiap amal yang sudah kita lakukan mudah-mudahan ini menjadi nasihat berharga buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah SWT wa'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih